Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel Setelah sebelumnya gue bahas Ars lengkap dengan segala tingkahnya Sekarang kita lanjut bahas Sighard yang merupakan anak keempat Berbeda dengan Ars yang kisahnya kalian tahu seperti apa Sighard lebih spesial karena memiliki pencapaian tanpa menikahi bibinya Karena bahkan Sighard memiliki kisahnya sendiri pada satu volume ekstra yang berjudul Kewajiban Pengangguran Sighard mengandung Sighard ketika Ardaus akan pergi ke Milis atau 5 tahun setelah kelahiran Lucy Walau bukan yang pertama, namun kehamilan tersebut akan terasa sangat berat bagi Sighard Bukan karena ditinggal Ardaus yang menjalankan misi, melainkan berbagai hal buruk yang terjadi Yaitu ketika Ardaus kekerajaan Raja Naga Sylvie bermimpi melihat anak berambut hijau yang menangis karena dilempari gumpalan hitam oleh bayangan di sekitarnya Sehingga si anak hanya bisa melarikan diri sebelum diselamatkan suatu cahaya yang menyelimutinya Dimana cahaya tersebut mengusir bayangan tadi dengan bola-bola cahayanya Sehingga si anak bisa tertidur dengan damai Dan Sylvie menganggap mimpi tersebut sebagai ingatan masa kecilnya Serta gambaran dari betapa besar cintanya pada Ardaus Namun ketika Ardaus pergi ke benua iblis Sylvie kembali memimpikan si anak namun dengan kondisi yang berbeda Karena si anak tampak seperti Ardaus dan tidak ada cahaya yang menyelamatkannya Sehingga Sylvie harus bersusah payah menyelamatkan si anak sendirian hingga bayangan tersebut menghilang Walau awalnya takut terjadi sesuatu kepada Ardaus Namun semua baik-baik saja hingga Sylvie merasa anak tersebut adalah anaknya Walau terus meyakinkan diri Ardaus akan melindunginya Semua berubah ketika Sylvie tahu Ardaus lupa memikirkan nama anaknya setelah sekian lama Belum lagi di malam harinya Sylvie kembali memimpikan si anak Namun tidak bisa dijangkaunya lagi hingga si anak tak bernyawa Sehingga Sylvie takut Ardaus tidak akan menyukai anaknya bila berambut hijau Karena Ardaus yang bekerja siang malam untuk membunuh Laples Kelak Sehingga Sylvie terus dihantui ketekutannya Hingga semua menjadi nyata ketika hari melahirkan tiba Karena ternyata anaknya benar-benar berambut hijau Hingga Sylvie hanya bisa mengucap maaf sebelum pingsan dan hampir menjatuhkan bayinya Dan kondisi semakin kacau ketika Armanfi muncul Dan meminta Ardaus menghadap Perugius dengan bayinya Walau tahu Laples baru akan bangkit 80 tahun lagi Terus takut takdir berubah akibat kegagalannya menyelamatkan Pax Padahal Orsted sudah menjelaskan Bahwa remut hijau anaknya bisa karena faktor Laples atau Gen Zilpi Sehingga mengesampingkan Perugius Surdeus menamai putranya Sighard Atau nantinya dipanggil Sigh Dimana Sighard sendiri merupakan pahlawan dalam mitologi Nordic Yang menjadi abadi setelah mandi dengan darah naga Namun sebagus apapun namanya Sayang semenjak melahirkan Sigh Sighid jatuh depresi Dimana Sighid selalu menyalahkan dirinya Karena telah melahirkan anak berambut hijau Belum lagi dengan ketakutan anaknya akan dibunuh Rudeus Karena ketika diminta menghadap Perugius Sighid begitu takut seakan Rudeus ingin menculik anaknya Dan hal tersebut membuat Rudeus teringat ketika Sighid dibuli Sehingga harus dibujuk bahwa dirinya terelah melawan Perugius demi Sighid Singkat cerita Perugius meminta Rudeus membuktikan Sighid bukan Laples Dengan pergi ke Benua Langit sebagai ujian Dimana Sighid dapat bertahan Karena memiliki tubuh kuat berkat faktor Laples Padahal Benua Langit bukan tempat yang aman bagi bayi Lalu ketika akhirnya tiba Perugius membapti Sighid pada suatu air mancur Dan memberinya nama Saladin Hal tersebut dilakukannya Karena Perugius sudah tahu Sighid bukan Laples semenjak awal Dan hanya ingin menepati janjinya Untuk memberi nama pada putra pertama Rudeus dan Silvi Dengan kata lain semua ini terjadi karena Rudeus yang pelupa Padahal sudah gegabah menantang Perugius Selanjutnya selama bertumbuh Sighid menjadi anak paling normal Dibanding Lara yang pendiam atau Ars yang mesum Namun satu-satunya masalah adalah Sighid begitu cengen Hingga selalu menempel pada Lara dan bersembunyi di balik Ars Karena seperti yang diduga Sighid dibully karena warna rambutnya Sehingga harus ditolong Ars dan kakak-kakaknya setiap waktu Namun bukan berarti lemah Karena sebenarnya Sighid sangat kuat Karena ketika masih bayi Sighid pernah mematahkan jari Rudeus Dan kelak akan menjadi sangat berotot Sampai-sampai Rudeus harus menggunakan magic armor ketika adu pacu Demi melindungi harga dirinya sebagai ayah dan menjaga agar tangannya tidak patah Lalu semenjak kecil Sighid selalu berlatih dengan Ars atau Alexander Karena menyukai kisah-kisah pahlawan dan petualangan Contohnya Sighid senang mendengar petualangan Ars, pertarungan Alexander Hingga dengan pengantar tidur deus yang berjudul Cedarman Cedarman sendiri merupakan sebuah kisah tentang seorang pahlawan yang berkepala keju Selain selalu membela kebenaran Cedarman pun rela merobek kepalanya sendiri ketika ada yang kelaparan Walau mendengar Cedarman berada di tempat yang sangat jauh Justru bagi Sigh, Cedarman adalah ayahnya Karena Sigh tahu ayahnya sering memberi makan warna miskin Dan Alexander pun selalu memujinya sebagai pahlawan Karena Alexander sering bercerita bagaimana Rudeus mengalahkannya Dan memelindungi orang-orang terutama keluarganya Karena Sigh pun tahu, Rudeus rela membuang harga dirinya Untuk bersuju di depan musuh asalkan keluarganya selamat Sehingga Sigh menganggap Rudeus sebagai Cedarman sejatinya Walau terkadang heran mengapa ayahnya tersebut selalu kalah dari mamah-mamahnya Mengesampingkan Rudeus, Sigh dapat dengan cepat menguasai teknik Dewa Utara Walau dengan latihan berat Sampai-sampai Sigh sudah biasa terkena tebasan atau patah tulang selama latihan Namun walau begitu, Sigh tidak ingin menghajar anak yang pernah membulinya Karena memegang nasihat Eris yang melarangnya menindas orang lemah Selain itu, ada juga Alexander yang berkata Bahwa pemila kebenaran tidak boleh menyerah Tidak mengharap imbalan atau ketenaran Hingga jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja Sehingga ketika bersekolah di usia 7 tahun Sigh bergabung dengan Dewan Siswa untuk membela kebenaran Yaitu dengan menghajar bocah nakal yang berbuat jahat dan pepeduli bangsawan atau bukan Sehingga walaupun dengan rambut hijaunya Sigh memiliki banyak teman Dan bahkan populer di kalangan gadis dan juga guru Namun walau begitu, terdapat satu orang yang tidak pernah memujinya Yaitu Lara yang selalu menertawai dan menyebutnya bodoh Walau awalnya hanya menganggap Lara memang aneh Namun ketika pergi ke Asura, Sigh paham apa maksudnya Ketika berusia 15 tahun dan sudah menjadi Raja Utara Sama seperti kakak-kakaknya, Sigh pun melanjutkan sekolah ke Asura Bedanya, Sigh pergi diam-diam tanpa pamit Karena menurutnya jalan menjadi pembela kebenaran memang berat Namun belum apa-apa Di hari pertama, Sigh diteriaki iblis oleh murid lain Dimana untung nama besar ayahnya menyelamatkannya Sehingga Sigh berpikir untuk berbuat banyak kebaikan Demi membuktikan dirinya tidak jahat Namun sayang, Sigh terlalu naif Karena semua yang ditolongnya justru menjauhinya Hal tersebut berulang hingga Sigh mulai kecewa Hingga terdapat satu momen yang mengubah hidupnya Yaitu ketika Sigh menolong seorang anak yang dibuli Sigh pemuli yang merupakan anak bangsawan menyebut Sigh bukan apa-apa tanpa sosoknya Sehingga Sigh sadar mengapa tidak ada orang yang menentangnya di Sariyah Yaitu karena ayahnya tinggal di sana dan memiliki pengaruh besar Sementara itu di Asfura, ayahnya hanya teman dekat raja Tanpa kekuasaan apalagi pengaruh secara langsung Sehingga Sigh dipaksa menerima realita dan mengubur impiannya sebagai pembela kebenaran Untuk menjalani masa-masa sekolahnya yang surat Dengan dikucilkan selama berbulan-bulan Sigh mulai bolos karena tidak memiliki motivasi Namun semua berubah ketika Sigh bertemu anak yang senasib dengannya Yaitu seorang anak pendek berambut biru yang bernama Pax Junior Walau sama-sama dikucilkan, Pax masih giat belajar hingga Sigh pun terpengaruh Walau sudah banyak bolos, namun akhirnya Sigh dapat bangkit mengejar berbagai ketertinggalannya Bahkan di saat Pax mendapat nilai teori tertinggi Sigh mendapat nilai fisik tertinggi Sehingga lambat laun Sigh merasa tak terkalahkan ketika bersama Pax Yang telah menjadi sahabat terdekatnya saat itu Sigh sigh akan selalu bersama Pax kemanapun kapanpun Termasuk ketika mengunjungi pasar budak yang menjadi hobi Pax Dimana Pax pergi ke pasar budak mengikuti hobi ayahnya yang telah meninggal sebelum dirinya lahir Karena apa yang diketahui dari pengawalnya Ayahnya merasa lebih tenang di tempat kumuh dibandingkan istana Sehingga Pax ingin mewujudkan salah satu impian ayahnya dulu Yaitu untuk mengambil alih pasar budak dari orang-orang jahat Karena bahkan ibunya merupakan anak dari seorang budak beras iblis Hingga dikucilkan walau merupakan putri kerajaan reja naga Waktu berlalu, Sigh mulai berteman dengan seorang gadis bernama Sariel Yang merupakan putri Asura atau anaknya Ariel Berbeda dengan ibunya yang hentai Sariel merupakan gadis yang begitu rapuh dan cenderung pemalu Karena ketika ingin berteman saja Sariel langsung pergi karena malu telah menganggap Sigh mengerikan Karena bagaimanapun, Sigh sering berkelahi dan tampak begitu mengintibidasi dengan tubuh besarnya Walau nantinya akan sering bersama Sariel Namun Sigh merasa tidak cocok dengan Sariel yang menyukai hal indah Karena ketika mendengar kisah kematian Paul Sariel menolak mendengar karena merasa sedih Di sisi lain, Sigh pun tidak bisa banyak berkomentar ketika Sariel membicarakan bunga dan juga kue Sehingga hubungannya tidak berkembang Kecuali Sigh yang malah terseret perselisihan konyol Yaitu perselisihan di antara bangsoan bucin yang ingin memiliki Sariel Dengan para pengikut Sariel yang mendukung Sigh Sehingga Sigh semakin bingung apakah harus menikahi Sariel yang membuatnya canggung Padahal andai sifatnya seperti Lara mungkin akan merasa nyaman Namun setidaknya Sariel mengisi kehidupan sekolahnya yang suram Bagai sebuah bunga indah di tengah lahan tandus Waktu berlalu hubungannya tidak pernah berubah hingga pesta kelulusan tiba Walau tahu Sariel selalu tampak ceria bersama dirinya Sigh tetap merasa tidak cocok walau telah diberi restu oleh Ariel Dan disinilah terjadi kesalaman besar ketika mendengar ayahnya menaruh harapan besar kepadanya Dimana Sigh menyangka ayahnya berharap dirinya menikah dengan Sariel Padahal Lugadaus sendiri tidak pernah menyinggung namanya Dan di saat yang sama Sigh pun mengetahui hubungan ayahnya dengan Paks selama ini Dimana Paks bersekolah dengan bantuan ayahnya yang merasa bersalah Atas kematian ayah Paks belasan tahun lalu Dan Paks pun sedari awal mengira Sigh dikirim ke Asura untuk menemani-nya agar tidak kesepian Padahal Sigh bahkan tidak tahu siapa itu Paks Dan kini Paks menolak perlindungan Ariel karena harus mengelola wilayahnya di kerajaan Rejanaga Walau hanya wilayah terpencil berhubung kerajaan membencinya Paks tidak ingin kabur karena berhutang budi atas kebebasan yang didapatnya Namun ia sebenarnya adalah untuk membangun negara sendiri yang menjadi impian ayahnya dulu hingga dirinya pun dapat melindungi ibunya Dan disinilah masalahnya ketika Paks memintanya ikut Sigh tidak menjawab karena berpikir harus menikahi Sariel Belum lagi tujuan Paks adalah kudeta Sehingga Sigh takut akan mengecewakan ayahnya yang bekerja sama dengan kerajaan Rejanaga Sehingga Paks menarik ucapannya dan kala itu menjadi kali terakhir Sigh mendengar suaranya Akibatnya Sigh pulang dengan hati kosong karena bingung harus memilih ayahnya atau sahabatnya Namun semakin lama berpikir Sigh malah gagal memenuhi harapan keduanya dan berakhir menjadi pengangguran Sehingga sehari-harinya Sigh akan menghindari ketiga ibunya yang selalu menanyai tujuannya ke depan Tanpa ada kegiatan apapun, biasanya Sigh hanya mengantar Lily yang buta arah ke kantornya Dimana saking prihatinya Lily sampai menawari Sigh bekerja menjadi asistennya dan Sigh menolak Selain itu terkadang Sigh mengantar bekal makan siang Roxy yang sering tertinggal Dan membicarakan Roxy, biasanya Roxy yang paling sering memberi lamaran pernikahan kepada Sigh Dimana Sigh selalu menolak karena hubungannya dengan Serial pun menggantung Dan Sigh tidak ingin menjadi bangsawan yang harus mengabdi pada keluarga atau kerajaan Karena kini Sigh bangga dengan statusnya sebagai pengangguran Yang menurutnya mulia karena tidak memiliki obsesi yang merugikan orang lain Sehingga Sigh menganggap orang yang bekerja tidak mulia karena meminta imbalan atas pekerjaannya Walau bisa berkata demikian karena keluarganya yang kaya Namun Sigh tetap merasa orang-orang tidak memahami pola pikirnya Namun walau begitu Sigh tetap takut bertemu ayahnya Sigh selalu menghindar dengan berada di luar rumah seharian Dan yang paling sering Sigh akan mendatangi laboratorium Lara Semar berharap akan sekalian diberi makan Dan Lara menjadi satu-satunya yang mengetahui mimpinya menjadi cedar men Tanpa memberitahunya kepada siapapun seakan tidak peduli Namun itulah yang membuat Sigh nyaman bersama Lara Walau sering disebut bodoh ketika bertemu Sisanya Sigh selalu berkeliling kota untuk membantu orang tanpa meminta imbalan seperti prinsipnya Sehingga orang-orang kota menyukainya Termasuk salah satu temannya yang merupakan informan yang bernama George Dimana setiap malam Sigh selalu menemui George di suatu kedai bernama Goblin Mabuk Untuk mencari informasi mengenai kejahatan yang terjadi Karena setelahnya Sigh akan memakai pakaian serba hitam dan helm beragamar bulan sabit Yang merupakan seragamnya sebagai kesatria bulan sang pembela kebenaran Tentu hal tersebut dilakukannya karena terinspirasi dari cedar men yang selalu didolakannya Namun karena itu berbagai jurusnya menjadi sedikit aneh Karena harus memiliki nama Moonlight hingga terkesan keren Karena seringkali Sigh bertarung dengan gerakan yang dianggap keren Sebelum berpose sembar meneriakan nama keadilan ketika menang Dan aksinya pun cukup beragam Seperti memerantas pengedar narkoba Menyelamatkan gadis yang diculik Hingga melawan bangsawan gendut yang menurutnya jahat Karena di suatu waktu Sigh pernah bertemu gadis yang menangis Karena dipaksa menikah dengan bangsawan tersebut karena hutang keluarganya Dan menariknya misi tersebut menjadi titik balik dalam keseharian Sigh Karena ketika beraksi tiba-tiba muncul orang berpakaian aneh yang melindungi segendut Yang mana orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Lightning Yang berasal dari oreganisasi kejahatan rahasia bernama Sedao Kops Dimana Lightning dapat mengalahkannya dengan mudah Dan kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Sigh sebagai kesatria bulan Bukan tanpa alasan Sigh paham betul Lightning lebih hebat darinya Karena seharusnya Lightning adalah orang yang dikenalnya Yaitu Dewa Utara Kalman III atau Alexander yang merupakan gurunya Karena dari awal pun Lightning adalah pelesetan namanya Yaitu Alexander dimana Thunder adalah sinonim Lightning Sehingga Sigh pun segera mendatangi kantor Orsted Hanya untuk disambut acting payah Alexander yang lama tidak ditemuinya Dimana Alexander menyebut Lightning mantan muridnya yang sudah mencapai tingkat kaisar Dan Shadow Korps merupakan organisasi elit yang tidak bisa ditangani Orsted sekalipun Ngesampingkan Shadow Korps Alexander mengutarakan kecewaannya pada Sigh yang tidak lagi menggunakan pedangnya Karena selama ini Sigh bersih keras pembela kebenaran tidak memerlukan pedang Berhubung Cadarman hanya menggunakan tinjunya untuk menang Sehingga Alexander menyebut Sigh putus asa Karena yang dilakukannya bukan membela kebenaran Melainkan melampiaskan kekesalan Dengan menghajar para penjahat Dan tentu hal tersebut membuat Alexander sedih Karena pahlawan yang dilatihnya Kini menjadi seperti orang jahat Selanjutnya Sigh pun menemui George untuk membahas Shadow Korps Dimana George pun ikut-ikutan beracting dengan payah Karena bisa memberikan lokasi markas Shadow Korps yang konon sangat rahasia Sehingga Sigh pergi dengan dada yang sesak Selain karena jomblo dan pengangguran Burunya sedih dan kini harus bertemu pemimpin Shadow Korps Yang seharusnya adalah ayahnya Padahal selama ini dirinya selalu menghindar Karena gagal memenuhi harapan ayahnya Dan tidak tahu juga apa yang terjadi bila ayahnya marah Singkat cerita Sigh bertemu pria yang memperkenalkan diri Sebagai kesatria bayangan atau pemimpin Shadow Korps Dimana Sigh langsung mengenalinya sebagai ayahnya Karena dibalik mantel hitamnya Terdapat jubah abu yang sedikit menjuntai Sehingga kali itu Sigh harus melihat ayahnya mengatakan hal bodoh Sembar tertawa di atas hingga sananya Padahal usianya sudah 40an Bahkan Sigh malah diminta memanggilnya Tuan Shadow Dan hal tersebut membuatnya malu Seakan-akan semua ini adalah hukumannya Sehingga Sigh harus terus memohon agar ayahnya berhenti Karena berbagai tingkahnya membuat dirinya malu setengah mati Sehingga akhirnya Rodos membuka topengnya Sembar menjelaskan dirinya menyamar Karena Sigh selalu menghindarinya Dimana Rodos pun sengaja menyamar dengan payah Karena akan merasa sedih apabila Sigh tidak mengenalinya Singkat saja selanjutnya Rodos mengajak Sigh minum-minum di Goblin Mabuk Dimana saat itu Sigh mengeluarkan segala keluh kesahnya selama ini Hingga semua menjadi jelas dan kesalahpahaman pun terselesaikan Karena ternyata ayahnya tidak pernah menjodohkannya dengan Sariel Dan memberi kebebasan untuk menikahi siapapun Atau menjadi pembela kebenaran Karena Rodos pun paham Sigh menjadi suram setelah lulus dari Asura Hingga meminta semua orang tidak mengganggunya hingga pulih Sehingga selanjutnya Sigh membicarakan berbagai hal lain Seperti kesalahpahaman Lucy dan anak-anak lain Hingga keinginannya membantu Paks Dan seperti sebelumnya tanpa diduga Sigh langsung mendapat izin dari ayah yang disalahpahaminya selama ini Walau akan mengganggu kerjasamanya Namun bagi Rodos yang terpenting adalah Sigh Dan bukan kerajaan Raja Naga Karena Sigh tidak boleh merasakan apa yang dirasakannya Yaitu penyesalan karena selalu melarikan diri Karena andai Paks mati karena tidak mendapat pertolongan Sudah pasti Sigh akan menyesal hingga akhir hayatnya Karena berarti Sigh telah menghianati harapan Paks Yang telah menganggapnya orang terdekat Sehingga akhirnya Sigh sadar ayahnya selalu menaruh harapan kepadanya Namun bukan harapannya sendiri Melainkan harapan untuk dirinya dapat menjalani hidup dengan baik Sehingga malam itu Sigh menghabiskan waktunya minum bersama Sembar meladeni tingkah aneh ayahnya yang mabuk Mulai dari mengoceh hingga memaksanya menyanyikan lagu Cedarmen bersama Di saat itulah Sigh bisa melihat sisi lain ayahnya Walau membuatnya malu bagi Sigh ayahnya tetap pahlawan baginya Yaitu Cedarmen yang telah menolongnya Keesokan harinya Sigh pun berpamitan kepada semua orang sebelum pergi Dimana hari itu setelah sekian lama dirinya bisa kembali sarapan bersama ibunya Berhubung biasanya menghindar dengan tidur sampai siang Dimana Sigh pamit untuk pergi dalam waktu yang lama Yaitu 10 hingga 20 tahun atau bahkan lebih lama lagi hingga dirinya tidak pulang Sehingga Sylvie pun mulai menangis karena puternya tersebut menemukan jalan hidupnya Selanjutnya Sigh pergi ke akademi untuk pamit kepada Lara Dimana Sigh sempat bertemu gadis yang dulu dinikahkan dengan si bangsawan gendut Yang tampak bahagia karena si gendut adalah orang baik Sehingga perkataan gurunya terbukti Dimana si gendut senang menolong orang lain dengan uangnya Hanya saja memiliki hobi menikah Dengan kata lain Sigh telah melanggar ajaran Alexander Yaitu jangan menilai seseorang dari sampulnya Singkat cerita Sigh tiba di lab dimana ternyata ada Lily disana Dimana Lily pun marah ketika dirinya pamit Karena menurutnya Sigh harus menjadi asistennya Di sisi lain Lara sudah menduga Sigh akan pergi cepat atau lambat Sehingga untuk pertama kalinya Lara menyebut Sigh pintar sembari tersenyum Dan hal tersebut cukup mengejutkan bagi Sigh Karena entah sudah berapa tahun dirinya tidak pernah melihat Lara yang tersenyum Sisanya Sigh berpamitan pada orang-orang kota Yang senang dirinya memiliki tujuan sebelum bertemu gurunya Dimana kala itu Alexander salah paham Sigh ingin kembali menjadi pahlawan Hingga ingin mengajarinya jurus terakhir sebagai syarat menjadi kaisar utara Dengan kata lain Alexander masih bersikuku menjadikan Sigh pahlawan Berbeda dengan Rodeus yang ingin Sigh memilih jalannya sendiri Sehingga ketika Sigh mengatakan tujuannya Alexander berubah menjadi lemas ketika Sigh tidak bisa mewarisi harapannya Namun Alexander tetap memberikan pedang Sigh yang telah lama disimpan Yaitu sebuah pedang buatan dewa besi yang dibuat khusus untuk kekuatan besar Sigh Dimana pedang tersebut memiliki bilah hitam dan diberi nama kilawan bulan Karena hanya bisa terlihat dengan pantulan cahaya bulan Dimana selanjutnya Sigh berlatih dengan Alexander untuk yang terakhir kali Dimana tentunya Sigh kalah telak Namun seakan tidak menyerah Alexander kembali bertanya apakah Sigh ingin mewarisi harapannya menjadi pahlawan Dan tentu Sigh kembali menolak karena menurutnya Alexander yang berumur panjang masih bisa berjuang menjadi pahlawan Karena sedari awal pun tujuannya agak berbeda Dimana Sigh ingin menjadi pembela kebenaran dan Alexander menjadi pahlawan Serupa tapi tak sama karena semua pembela kebenaran bukan pahlawan dan begitu pun sebaliknya Belum lagi Sigh tidak bisa menjadi pahlawan karena terlalu labil Sementara Alexander tidak bisa menjadi pembela kebenaran karena keras kepala Singkat cerita, keesokan paginya Sigh pamit tanpa bisa mengucap selamat tinggal kepada ayahnya yang bekerja Walau selalu menghindarinya selama ini Namun Sigh ingin ayahnya datang dalam momen pentingnya tersebut Namun baru saja kecewa ternyata ayahnya menunggu di gerbang kota untuk mengucapkan perpisahan Dimana Rudeus memberinya sebuah tas yang merisikan helm kesatria bulan yang menemaninya selama ini Dimana Rudeus pun berpesan kepada Sigh untuk menggunakannya ketika memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikannya Karena bagaimanapun kini Sigh akan pergi jauh dan Rudeus tidak bisa lagi melindungi anak cengengnya setiap saat Sehingga ketika Sigh berpermitan, Rudeus pun mendorongnya untuk memulai kisahnya bersama sahabatnya Dengan demikian dimulailah kisah Sigh yang meninggalkan rumahnya Demi menuju tempat dimana sahabatnya membutuhkannya Singkat cerita, tujuan Sigh adalah wilayah tanpa nama di perbatasan rahang bawah naga merah kerajaan reja naga Dari apa yang diketahuinya, wilayah tersebut hanyalah tanah tandus berisikan desa miskin yang tidak terurus kerajaan Namun ternyata hal tersebut tidak benar karena Pak sahabatnya telah mengubah segalanya Walau hanya memiliki sedikit pengikut, namun karena sifat merakyat dan cerdiknya Pak sedapat mempersatukan semua orang Namun kini Pak sedang terjebak dalam masalah Pekerjanya menebang pohon suci milik suatu suku di sana Sehingga sebagai akibatnya Pak seakan ditumbalkan Namun ketika upacara dimulai, Sigh akhirnya muncul dengan helm kebanggaannya Dimana Sigh memperkenalkan diri sebagai kaisar utara Sighhart Sang pembela kebenaran dan pengawal sahabatnya yaitu Pak Dan dengan cepat Sigh mengalahkan prajurit terkuat suku tersebut dalam sekali tebas Namun tentu Sigh tidak membunuhnya Melainkan hanya mengain pedangnya yang menciptakan tornado yang meratakan desa Sehingga hari itu Sigh dapat menyelamatkan sahabatnya Tanpa perlu merasakan penyesalan seperti yang dikatakan ayahnya Dan pertemuan tersebut menjadi awal dari kisah persahabatannya Dimana selama puluhan tahun selanjutnya Pax dan Sigh akan saling melindungi satu sama lain Hingga akhirnya wilayah Pax menjadi sangat maju Dan dikenal sebagai wilayah Ordo Kesatria Kerajaan Raja Naga Hal tersebut terjadi karena Pax lebih mengutamakan kemampuan dibanding status sosial Sehingga seorang budak pun bisa menjadi jenderalnya Dimana Pax menjadi komando Ordo Kesatria yang nantinya bersama Kesatria Naga Hitam Yang terdiri dari seratus kesatria elit di bawah komandonya Dan dengan pasukannya Pax berhasil menguasai banyak wilayah Namun dibanci bangsawan lain yang ingin mencegahnya menjadi raja Sehingga banyak orang yang mencoba membungkamnya Tanpa tahu yang diinginkan Pax menjadi raja di negaranya sendiri dan bukan kudeta Dan kini di masa depan Pax duduk dengan pasukan terpercayanya yang masing-masing menggunakan armor hitam Pertama ada mantan budak yang hebat dalam berpedang yaitu jeda si anjing Kesatria Kedua ada sosok yang selalu dikalahkan Sigh yaitu Herbel si Kesatria Suku Ketiga ada pria bertubuh besar namun lembut yaitu Atmos si Kesatria Besi Keempat ada dwarf wanita yang dulunya tawanan perang yaitu Piku si Kesatria dwarf Kelima ada wanita muda berambut biru yang merupakan ketua Kesatria yaitu Lauri Siron si Jeritan Keenam ada kakek Lauri yaitu Pax Junior Sangkoman dan Kesatria Hitam Dan terakhir ada seorang pria parubaya berambut hijau yang dikenal sebagai saksi seribu pertarungan yaitu Sighard Saladin Sang Dewa Kematian Dengan tubuh gagahnya Sighard membawa satu pedang besar di punggungnya dan satu pedang kecil di pinggangnya Dimana seluruh tubuh dan perlengkapannya dipenuhi luka dan lecet sebagai hasil perjuangannya bersama Pax selama ini Dan di saat itu Pax mengkomandoi pasukannya untuk menyerang kerajaan lain Agar dapat segera mengumumkan kemerdekaan negaranya Sehingga Kinesik dan Pax pun dapat berjalan berdampingan Untuk mewujudkan impiannya bersama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan Terima kasih telah menonton!